Pertama-tama sorry banget di video kali ini aku nggak upload animasi tapi disini cuma mau sedikit disini cuma mau sedikit serik pendapat aja guys ya jadi belakangan ini aku dapat beberapa DM dari followers aku di Instagram mereka nanya kok bisa sih lu jadi youtuber di zaman sekarang ini zaman dimana ngomong-ngomong aja nggak bisa gua kok bisa sih lu jadi youtuber di zaman sekarang ini zaman dimana konten yang fresh yang belum ada sebelumnya semakin sulit untuk diciptakan aku juga mau jadi youtuber tapi nggak tahu bikin konten apa karena semuanya udah diambil ide-ide itu udah ada semua di YouTube kebanyakan masih bisa ngasih jadi youtuber di zaman sekarang ini kalau menurut aku dulu ya sebenarnya masih bisa ya walaupun lebih sulit dari tahun-tahun sebelumnya ya tapi kalau bisa sih ya bisa masalah orang-orang ini yang pegang pengen dari youtuber ini satu mereka tuh nggak sabaran dan kedua mereka tuh kurang research kurang paham apa yang sekarang ini lagi laku di pasar bukan di pasar pasar ikan ya pasar YouTube nggak sabar tidak dalam artian apa mereka tuh nggak bisa menerima faktanya bahwa untuk jadi youtuber itu nggak gampang dan keadaan secara cepat nggak bisa kalau jadi youtuber cuman modal pengen doang sama aja kayak pekerjaan lain misalnya dokter atau tentara nggak bisa kan cuman modal pengen doang harus ada skillnya juga harus ada aku makan dulu nih guys ya nggak bisa harus ada belajar ada prosesnya lah pokoknya ya karena mereka nggak bisa menerima fakta ini fakta bahwa untuk jadi youtuber juga ada prosesnya Nah gitulah dan akhirnya apa yang terjadi mereka membuat konten kalian yang asal jadi aja lah harapan mereka tuh pengen jadi youtuber tanpa susah payah dan dalam waktu yang singkat dan kalau video mereka nggak ada nonton mereka pada ngeluh wah susah-susah dari youtuber ya mustahil dari youtuber zaman sekarang ini cara yang benar untuk jadi youtuber itu harus banyak-banyak belajar harus sabar harus sering-sering survei apa sih yang disukai oleh penonton di zaman sekarang ini ya sebisa mungkin lah buat yang bikin lu senang dan penonton juga senang gitu kalau misalnya gagal orang-orang nggak suka atau view dikit jangan dilanjutkan itu berarti nggak dapat chemistry antara lu dan penonton cobalah ganti konten enggak harus konten sih bisa dari cara ngedit tema peralatan baru dan lain-lain dan cara yang kedua cobalah switch mungkin untuk berbeda dari yang lain sebenarnya nggak harus konten fresh untuk jadi youtuber zaman sekarang ini yang penting harus beda aja dari yang lain contoh gua sendiri nih yang bikin animasi Minecraft kan udah banyak banget ya udah ribuan bahkan jutaan tapi aku nggak mau ngikutin mereka aku coba untuk beda dari orang-orang jutaan orang lain ini dengan cara apa face expressionnya aku bikin beda dan temanya juga beda tentang youtuber gaming dibikin animasi itu kan masih asing ya di pasar YouTube makanya berhasil untuk jadi seperti saat ini dan cara yang ketiga tuh lu harus konsisten sabar nih teruslah berkarya sampe woi seperti yang gua bilang tadi ya kalau misalnya gagal teruslah berkarya berkarya sampai dapatlah chemistry antara lu dan penonton lu gua sendiri aja udah perlu enam tahun loh untuk mencapai titik sekarang ini kenapa ya karena gua konsisten lebih baik untuk jalan tapi lambat daripada berhenti kalau jalan tapi lambat suatu saat kan kita akan mencapai tujuan kalau misalnya berhenti ya sampai kapanpun nggak akan nyampe gitu ya kan disitu aja diam aja disitu nih ya Nah jadi mungkin itu itu ajalah tips dari gua sendiri cara dari youtuber di zaman sekarang kalau misalnya kalian enggak setuju atau apa ya saya minta maaf ya kalau misalkan ada pendapat lain boleh komen di kolok di komentar bawah ya Oke kurasa itu aja video kali ini sampai jumpa di video animasi yang berikutnya selamat menikmati